Satgas COVID-19 menyebut Pulau Jawa mencatatkan kenaikan kasus COVID-19 yang sangat signifikan dalam kurun waktu 1 hingga 10 Juni 2021. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, DKI Jakarta menjadi wilayah yang lonjakan kasusnya paling tinggi. Selanjutnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus yang paling signifikan, di mana dalam 10 hari saja kasusnya meningkat lebih dari 300 persen. Di mana pada tanggal 1 Juni lalu, kasus hariannya hanya 519 kasus, dan di tanggal 10 kemarin, kasus hariannya mencapai 2.091 kasus. Sementara itu, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus bertambah pasca libur lebaran. Koordinator Humas RSBC Wisma Atlet, Let Call Out M. Arifin menyebut, jumlah pasien di Wisma Atlet sebanyak 4.507 orang. Sedangkan keterisian tempat tidurnya sudah mencapai 75 persen. Untuk tower 5, kita sudah berada pada angka 97 persen. Ini sudah dihentikan untuk tower 5. Kemudian tower 6, ini 68 persen. Ini masih bisa untuk menerima empat ratusan pasien. Untuk tower 7, ini sudah terisi 79,91. Hampir 80 persen. Jadi tinggal bisa menerima 317. Kasus positif corona di Jawa Barat juga meningkat pasca libur lebaran. Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Jabar, Marion Siagian, menyebut, dalam sepekan terakhir atau pada awal Juni 2021, penambahan kasus COVID-19 mencapai di atas 1.000 kasus per hari. Marion menambahkan, tingkat keterisian tempat tidur di Jabar sudah melebihi standar organisasi kesehatan dunia WHO. Untuk keseluruhan Jawa Barat, back occupancy rate itu sebesar 62,65 persen. Jadi kalau dibandingkan dengan minggu lalu, ini pertambahannya cukup tinggi. Sehari nambahnya 2 sampai 3 persen. Dan ini sudah melewati standar dari WHO. Standar WHO itu 60 persen. Yang juga jadi perhatian adalah peningkatan kasus positif corona di Bangkalan, Jawa Timur. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto saat rapat di Pendopo Bangkalan menyebut, meningkatnya kasus COVID-19 ini salah satunya disebabkan protokol kesehatan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Kita terus tingkatkan sosialisasi dan pelaksanaan pendegakan protkes, yaitu terus mengajak masyarakat tetap menggunakan masker. Meningkatnya kasus positif corona di Pulau Jawa harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah terus melakukan vaksinasi sebagai salah satu upaya agar kasus corona tidak makin bertambah. Sementara masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!